Halo perkenalkan, nama saya Jennifer Cantika Ariel dari NIMS 191-352-1001 Prodi Management Sumber Daya Perairan Universitas Udayana Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan dan akan membedahnya Di sini saya memakai ikan kembung atau rastraliger Ikan kembung ini termasuk ikan yang bilateral simetris Jika dibelah dua, ukurannya sama Bentuk tubuhnya yaitu memiliki bentuk tubuh torpedo Atau tinggi tubuh ikan sama dengan lebarnya dan kedua bagiannya hampir meruncing Ikan kembung atau rastraliger ini memiliki ekor Yang berbentuk jagak Bisa kita lihat sini Dan bentuk mulutnya Terminal atau berada tepat di ujung hidung Bentuk giginya Ini hidungnya Berada tepat di kanan dan kiri Bisa terlihat ada penutup insangnya Ikan kembung memiliki 5 jenis sirip Pertama ada sirip dorsal atau sirip punggung Sirip dada atau sirip pektoral Sirip perut atau ventral Dan sirip anal Dan ada sirip ekor juga Sini ia juga memiliki sirip tambahan Finlayer berbentuknya rudimeter Yang kecil-kecil ini Yang terdapat di belakang sirip punggung Dan di belakang sirip anus Sekarang kita akan menghitung Morfometik ikan kembung Dengan penggaris dan benang Pertama kita akan menghitung Total leng Panjang total tubuh Dari jarak antar kepala Sampai posterior ekor Kita berapikan 27 cm Lalu 4 cat length Yaitu panjang kepala Sampai lekuk ekor Sini kita mendapatkan 24 cm Lalu Setara standart length Jarak antara kepala Sampai batas ujung ekor Kita mendapatkan 21,5 cm Pdl atau predisor length Jarak dari ujung kepala Sampai anterior Sirip dorsal Yaitu 9,5 cm Lalu OBL atau orbital length Bagian terluar kelopak mata Yaitu 2 cm Ilang atau panjang bola mata Kita mendapatkan 1,5 cm Cpdl atau panjang ekor Cpdl atau panjang ekor Sampai sirip dubur Di belakang anal Kita mendapatkan 7 cm Itu kita mendapatkan 7 cm Lalu kita menghitung panjang rahang atas Dari lukun ujung rahang atas Kita mendapatkan 2,1 cm Lalu panjang lukun ujung rahang atas Kita mendapatkan 1,6 m Hdl atau headline Kita hitung Yaitu 1 sampai 5,5 cm Sampai jumpa Lalu post orbital length Dari kelopak mata Sampai ujung overkulum Kita mendapatkan 3,1 cm Lalu tinggi kepala Panjang dorsal sampai ventral Kita mendapatkan 6,4 cm Tinggi pipi Dari rongga mata Sampai anterior overkulum Kita mendapatkan 3,5 cm Lalu tinggi bawah mata Kita mendapatkan 1,6 cm Selanjutnya tebal badan Kita hitung dari tengah kupik insang Kanan dan kirinya Ini saya mendapatkan 10,5 cm Lalu kita ke bagian sirip Lalu kita ke bagian sirip Pertama kita hitung sirip dorsal Dari pangkal jari-jari pertama Sampai Selaput jari-jari badannya Kita tarik siripnya Kita mendapatkan 6 cm Lalu panjang sirip dorsal tertingginya Kita tarik Itu dapat 3 cm Lalu lebar sirip dorsal tertingginya Lalu lebar sirip dorsal tertingginya 5 cm Selanjutnya saya akan membedah ikan tersebut Untuk mengetahui organ-organ yang ada di dalamnya Menggunakan pisau dan gunting Harus hati-hati ya Bisa kita lihat Pada ikan kembung tersebut Memiliki tulang sejati Lalu kita akan memotong pakai gunting Pada bagian anus Sampai bawah Kupik insangnya Bisa lihat Terdapat ginjal Dan terdapat lambung Pada ikan kembung Pada ikan kembung memiliki ciri khusus Yaitu gelembung renang Yang berfungsi untuk pasukan oksigen Ketika kekurangan oksigen Pada saat renang Terdapat hati Dan terdapat ingsang Bisa kita lihat Tipe insang seperti ini Bisa dikatakan Ikan kembung Yaitu pemakan segala Atau omnivora Saya rasa sudah cukup Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya